Bismillahirrahmanirrahim Tentang Shiroh Nabawiyah Karya dari Sheikh Shaifur Rahman Al-Mubarak Furi Ini adalah buku dan kita akan membacanya secara tema per tema Atau bab per bab Dan ini adalah buku Shiroh Nabawiyah Yang merupakan juara satu lomba kepenulisan sejarah nabi Dari yang diadakan oleh Robit Toh Al-Alam Al-Islami Jadi disini ada beberapa buku-buku yang sebenarnya menjadi juara dari perlombaan menuliskan sejarah nabi ini Dan ini merupakan buku ini Buku Shiroh Nabawiyah Karya Sheikh Shaifur Rahman Al-Mubarak Furi Ini merupakan juara satu Juara satu dari Robit Toh Dari ini Dari lomba kepenulisan sejarah nabi Dan langsung saja kita akan membahas yang pertama Dari buku ini Shiroh Nabawiyah ini Mengenai Posisi bangsa Arab dan kaumnya Pada hakikatnya Istilah Shiroh Nabawiyah merupakan Ungkapan tentang risalah yang dibawa Rasulullah SAW Kepada manusia Untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya Dari penyembahan terhadap hamba Dari penyembahan terhadap hamba Kepada penyembahan Allah Jadi tidak mungkin bisa menghadirkan gambarannya secara pas Dan mengena Kecuali setelah membandingkan hal-hal dibalik risalah ini dan pengaruhnya Berangkat dari sinilah Kami merasa perlu mengemukakan sedikit urean tentang kaum-kaum bangsa Arab Dan perkembangannya sebelum Islam Serta kondisi-kondisi saat beliau diutus sebagai rosu Ini adalah semacam intro ya Ataupun pendahuluannya Dan mungkin suatu saat kita akan mempelajari Ataupun kita akan belajar juga Akan sinau juga Tentang Shiroh Nabawiyah Ataupun kisah sejarah Rasul Sejarah Nabi Muhammad SAW ini Dengan buku yang berbeda Dan kali ini kita mulai dengan Shiroh Nabawiyah Dari karya Syekh Syekhul Rahman Al Mubarak Fuli ini Lanjut kita akan membahas Semeni posisi bangsa Arab Menurut bahasa Arab artinya padang pasir Tanah gundul Dan gersang yang tiada air dan tanamannya Sebutan dengan istilah ini Sudah diberikan sejak dahulu kala kepada Jazirah Arab Sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum Yang disesuaikan dengan daerah tertentu Lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal Jazirah Arab dipatasi Laut Merah dan Gunung Sinai di sebelah barat Di sebelah timur dipatasi Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan Di sebelah utara dipatasi Laut Arab yang tersambung dengan Lautan India Di sebelah utara dipatasi Negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak Sekalipun mungkin ada sedikit perbedaan dengan penentuan batasan ini Luasnya membentang antara 1 juta mil sampai 1 juta 300 ribu mil Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar terhadap Karena letak geografis Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab Seperti benteng pertahanan yang kokoh Yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah Mencaplok atau menguasai bangsa Arab Oleh karena itu kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab Yang hidup merdeka dan bebas dari segala urusan semenjak zaman dahulu Sekalipun begitu mereka tetap hidup bertampingan dengan dua imperium besar saat itu Yang serangannya tak mungkin bisa dihalang Andai kata tidak ada benteng pertahanan yang kokoh Seperti disebutkan tadi Yakni gurun dan pasir Itu sebagai pertahanan kokoh bangsa Arab Sedangkan hubungan dengan dunia luar Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal Semenjak dahulu kala Yang mempertautkan daratan dan lautan Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika Sebelah barat Sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa Dan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non Arab Timur tengah dan timur dekat Terus mementang ke India dan China Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab Dan setiap kapal laut berlayar tentu akan bersandar di ujungnya Jadi letaknya geografis Letaknya itu strategis sekali ya Karena letak geografisnya seperti itu pula Sebelah utara dan selatan dari Jazirah Arab Menjadi tempat berlapuh berbagai bangsa Untuk saling tukar-menukar perniagaan Peradaban agama dan seni Lalu Kaum-kaum bangsa Arab Ditilik dari silsilah keturunan dan jikal bakalnya Para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi tiga bagian Yaitu Arab Baidah Arab Baidah yaitu kaum-kaum Arab terdahulu Yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit Seperti kaum Ad Kaum Syamud Kaum Sam Kaum Jadis Imlak Dan lain-lainnya Yang kedua Kaum Arab Aribah Yaitu kaum-kaum bangsa Arab Yang berasal dari keturunan Ya'rub Yasijub Bin Kohtan Atau disebut pula Arab Kohtaniyah Yang ketiga Arab Mustaq Robah Yaitu kaum-kaum Arab Yang berasal dari keturunan Ismail Yang disebut pula Arab Adnaniyah Tempat kelahiran Arab Aribah dan kaum Kahtan Adalah negeri Yaman Lalu bergembang menjadi beberapa kabilah dan suku Yang dikenal dengan dua kabilah Yang pertama kabilah Himyar Yang terdiri dari beberapa suku terkenal Yaitu Zaid Al-Jumhur Kuda'ah Dan Sakasik Yang kedua Kahlan Yang terdiri Dari beberapa suku yang terkenal Yaitu Hamdan Amnar Tayyi Madzi Kindah Laham Judzam Uz Aus Khosroj Dan anak keturunan Jafnah Rajasya Suku-suku Kahlan Banyak yang hijrah meninggalkan Yaman Lalu menyebar Ke berbagai penjuru jazirah Sebelum ada bencana Karena kegagalan mereka dalam perdagangan Sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi Yang tindakan mereka Yang menguasai jalan perdagangan lewat laut Dan setelah mereka menghancurkan jalan darat Serta berhasil menguasai Mesir dan Syam Juga tidak menutup kemungkinan jika hal itu Sebagai akibat dari persaingan antara suku-suku Himyar dan Kahlan Yang disudahi dengan menetapkannya Menetapnya suku-suku Himyar Dan kepindahan suku-suku Kahlan Jadi memang ada pertarungan disitu Ataupun ada semacam infansi dari Romawi Sehingga mereka Kaum-kaum Suku-suku Kahlan ini Ini beberapa banyak yang pindah dari Yaman Suku-suku Kahlan yang berhijrah Bisa dibagi menjadi 4 golongan Yang pertama Suku Uz Hijrah Mereka langsung dipimpin pemuka dan pemimpin mereka Imran bin Amru Muzaiqiyah Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman Dan mengirim para pemandu Lalu berjalan ke utara Setelah sekian lama mengadakan perjalanan Akhirnya mereka berpencar ke berbagai tempat Salabah bin Amru Dari Al-Uz menuju Hijaz Lalu menetap di daerah yang diapit Salabiyah dan Zikor Setelah anaknya besar dan kuat Dia pindah ke Madinah Dan menetap di sana Di antara keturunan Salabah ini Adalah kaum Aus dan kaum Khashroj Yang merupakan dua Dari anak Harithah bin Salabah Di antara keturunan mereka Yang bernama Harithah bin Amr Atau Guzah Dan anak keturunannya Berpindah ke Hijaz Mereka menetap di Mur-Zah Mur-Az-Zahran Mur-Az-Zahran Yang selanjutnya menguasai tanah suci dan mendiami Makkah Sedangkan Imran bin Amr Singgah di Oman Lalu bertempat tinggal di sana bersama anak-anak keturunannya Yang disebut Uz-Ozman Sedangkan kabilah-kabilah Nas bin Al-Uz Menetap di Tihamah Yang disebut Uz-Sano'ah Jafnah bin Amr Pergi ke Syam Dan menetap di sana Bersama anak keturunannya Dia dijuluki Abul Muluk Al-Ghosh 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 Shashanah Yang dinisbatkan Kepada Mata Air Di Hijaz Yang dikenal dengan nama Ghoshan Sebelum itu Mereka singgah di sana Sebelum akhirnya Pindah ke Syam Yang kedua Laham Dan Juz-Siam Tokoh Di kalangan mereka adalah Nasher bin Rabi'ah Pemimpin Raja-Raja Al-Munsir Di Hirah Yang ketiga Bani Tayyik Mereka berpindah ke arah utara Hingga singgah di antara dua gunung Yaitu Gunung Aja Dan Gunung Salma Dan akhirnya Menetap di sana Hingga mereka dikenal dengan sebutat Al-Jabalani Atau Dua Gunung Di Gunung To'i D Ataupun yang keempat Yaitu Kindah Mereka tinggal di Bahrain Lalu terpaksa meninggalkannya Dan akhirnya Singgah di Hadromaut Namun Nasib mereka tidak jauh berbeda Saat berada di Bahrain Hingga mereka pindah ke negeri Pindah lagi ke Najed Di sana mereka mendirikan Pemerintah yang besar dan kuat Tetapi Secepat itu pula Mereka punah Dan tak meninggalkan jejak Di sana Masih ada satu kabilah Dari Himyar Yang diperselisihkan Asal keturunannya Yakni Kuda'ah Mereka hijrah Meninggalkan Yaman Dan menetap Di pinggiran Irak Tentang Arab Ustak Robah ini Cikal bakal kakek mereka Yang tertua adalah Ibrahim A.S Yang berasal dari negeri Irak Dari sebuah daerah Yang disebut Ar Berada di pinggir barat Sungai Eifrat Berdekatan dengan Kufah Cukup banyak penelusuran Dan penelintian Yang kemudian disajikan Secara terinci Mengenai negeri ini Keluarga Ibrahim A.S Kondisi religius Dan sosial Di negeri tersebut Sudah diketahui Bersama Bahwa Ibrahim A.S Hijrah dari Irak Ke Haran Atau Huran Termasuk pula Kepala Pakistan Dan menjadikan negeri itu Sebagai bijakan dakwah beliau Beliau juga Menyusuri negeri ini Dengan seditik harapan Hingga akhirnya Beliau sampai ke Mesir Fir'aun Penguasa Mesir Merekayasa Dan memasang Siasat buruk Berhadap istri beliau Yaitu Syarah Namun Allah justru Mengembalikan Cerat itu Ke lehernya sendiri Hingga akhirnya Fir'aun Tahu Kedekatan hubungan Syarah dengan Allah Untuk itu Dia menghadiahkan putrinya Hajar Sebagai pembantu Syarah Sebagai pengakuan Terhadap keutamaan Syarah Dan akhirnya Syarah mengawinkan Hajar dengan Ibrahim Ini menurut kisah Yang sudah banyak dikenal Hajar adalah Seorang budak wanita Tetapi seorang penulis Kenamaan Yakni Al-Alamah Al-Qadi Muhammad Sulaiman Al-Mansyur Furi Telah melakukan Penyelidikan yang seksama Bahwa Hajar adalah Seorang wanita merdeka Dan dia adalah Putra Fir'aun itu sendiri Jadi Fir'aun disini Adalah Raja Mesir Pada saat Nabi Ibrahim M.A.W. itu Mungkin juga berbeda Sangat berbeda Dengan Fir'aun Yang ada di Jamannya Nabi Musa Ibrahim M.A.W. Kembali ke Palestina Dan Allah mengandung Gerakan Ismail Dari Hajar Saroh terbakar Api cemburu Dia memaksa Ibrahim Untuk melenyapkan Hajar dan putranya Yang masih kecil Yakni Ismail Maka beliau Membawa keduanya Ke Hijaz Yang menempatkan Mereka berdua Di suatu lembah Yang tiada Ditumbuhi tanaman Tepatnya Di dekat Baitul Haram Yang saat itu Hanya merupakan Gundukan-gundukan Tanah Rasa gundah Mulai menggelayuti Pikiran Nabi Ibrahim Beliau menoleh Ke kanan Dan ke kiri Lalu meletakkan Putranya Di dalam tenda Tepatnya Di dekat Mata air Jam-jam Saat itu Maka belum ada Seorang pun Manusia yang Tidak ada Dan tidak ada Mata air Beliau meletakkan Geribah Wadah air Di dekat Hajar dan Ismail Dan juga Kurma Setelah itu Beliau kembali Lagi ke Palestina Beberapa hari Kemudian Bekal dan air Sudah habis Sementara Tidak ada Mata air Yang mengalir Tiba-tiba Mata air Yang bisa memancar Berkat karunia Allah Sehingga mereka Bisa menjadi sumber Penghidupan Bagi mereka berdua Yang tak pernah habis Sampai sekarang Kisah mengenai hal ini Sudah banyak diketahui Secara lengkap Bisa dilihat Bisa dilihat juga Di Syahihul Bukhari Kitab Ambiya 1-474 Strip 475 Ini juga banyak Dikisahkan Ketika Di beberapa Kisah-kisah Bahwa Air Zamzam itu Mata air Zamzam itu Ada kisah tersendiri Dan Mungkin sudah banyak Yang tahu Ya ini ketika Nabi Ismail Yang masih kecil itu Ditinggal oleh Ibunya mencari Sumber mata air Dari Mana Dari 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 Sava Kemarwah Dan Sekuliling Sampai Beberapa kali Dan tidak ada Kemudian Nabi Ismail itu Apa istilahnya ya Kakinya itu Ketanah Ya Menginjak Inginjak Tanah itu Tiga kali Kemudian Memunculkan Mata air Yakni Mata air Yang dikenal Dengan Mata air Zamzam Atau Ya Mata air Zamzam Itu sendiri Suatu Kepilah Dari zaman Atau Juruhum Yang kedua Datang Di sana Dan Atas Perkenaan Perkenaan Dari Ibu Ismail Mereka Menetap Di sana Ada yang Mengatakan Mereka Sudah berada Di sana Sebelum itu Menetap Di lembah-lembah Pinggir Kota Mekah Ada pun Riwayat Al-Bukhori Menegaskan Bahwa Mereka Singkah Di Mekah Setelah Kedatangan Ismail Dan ibunya Sebelum Ismail Termaja Mereka Sudah Biasa Melewati Jalur Mekah Sebelum itu Ini Ini Juga Bisa Dilihat Di Syahihul Bukhori Kitab Pul Anbiya 1 1 475 Dari Waktu Kewaktu Ibrahim Datang Ke Mekah Untuk Menjenguk Keluarganya Beliau Tidak Tahu Beberapa Kali Kunjungan Yang Ia Lakukan Hanya Saja Menurut Beberapa Referensi Sejarah Yang Dapat Dipercaya Kunjungan Itu Dilakukan Sepanjang Empat Kali Sebanyak Empat Kali Dan Allah Telah Menyebutkan Di Dalam Al-Quran Bahwa Ibrahim Bermimpi Selagi Tidur Bahwa Beliau Menyembeli Anaknya Yaitu Ismail Maka Beliau Bangun Dan Hendak Melaksanakan Mimpi Yang Dianggap Sebagai Perintah Ini Ada Dalam Surah Al-Quran Surah Ash-Shafat Ayat 103 Hingga 107 Yang Artinya Tatkala Keduanya Telah Berserah Diri Dan Ibrahim Membaringkan Anaknya Atas Pelipisnya Nyatalah Kesabaran Keduanya Dan Kami Panggillah Dia Hai Ibrahim Sesungguhnya Kamu Telah Membenarkan Mimpi Itu Sesungguhnya Demikianlah Kami Memberi Balasan Kepada Orang-orang Yang Berbuat Baik Sesungguhnya Ini Benar-benar Suatu Ujian Yang Nyata Dan Kami Tebus Anak Itu Dengan Seekor Sesembelihan Yang Besar Dan Kita Juga Tahu Disini Lebih Banyak Kejadian Ini Ataupun Cerita Ini Juga Sering Kita Dapatkan Di Cerita Nabi Nabi Ketika Nabi Ismail Mengorbankan Dirinya Untuk Disembeli Sebagai Kurban Dan Akhirnya Setelah Tidak Disembeli Oleh Nabi Ibrahim Itu Nabi Ismail Diganti Dengan Seekor Domba Ada Yang Merebutkan Seekor Domba Sehingga Dikenallah Kemudian Peristiwa Itu Diberingati Sebagai Idul Adha Ataupun Hari Kurban Hari Kurban Di Dalam Kitab Kejadian Disebutkan Bahwa Umur Ismail Selisih 13 Tahun Lebih Tua Dari Ishak Ishak Itu Anak Nabi Ibrahim Dari Ibunya Yaitu Syarroh Jadi Rentetan Kisah Ini Menunjukkan Bahwa Peristiwa Itu Terjadi Sebelum Kelahiran Ishak Sebab Kabar Gembira Tentang Kelahiran Ishak Disampaikan Setelah Terjadinya Kisah Ini Setelah Terjadi Kisah Mau Penyembilihan Nabi Ismail Itu Ternyata Baru Saja Berita Kelahiran Nabi Ishak Ini Disampaikan Setidak Tidaknya Kisah Ini Menjamin Satu Fase Kisah Perjalanan Bahwa Peristiwa Tersebut Terjadi Sebelum Ismail Menginjak Remaja Sedangkan Tiga Fase Lainnya Telah Diriwayatkan Al-Bukhari Secara Panjang Dan Lebar Dari Ibnu Abbas Secara Marfu Yang Intinya Bahwa Sebelum Remaja Ismail Belajar Bahasa Arab Dari Kabilah Jurhum Yaitu Kabilah Yang Tadi Ikut Tinggal Di Daerah Mekah Karena Tidak 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 Ismail Maka Beliau Pertanya Kepada Istrinya Bagaimana Keadaan Mereka Berdua Istri Ismail Ini Mengeluhkan Kehidupan Mereka Yang Melarat Maka Ibrahim Menitipkan Pesan Agar Istrinya Menyampaikan Kepada Ismail Untuk Mengubah Palang Pintu Rumahnya Setelah Diberitahu Ismail Mengerti Masud Pesan Ayahnya Maka Ismail Menceraikan Istrinya Dan Kawin Lagi Dengan Wainita Lain Yaitu Putri Mudhab Bin Amru Pemimpin Dan Pemuka Kapilah Jurhum Ini Ada Di Kolbu Jaziratil Arab Halaman 230 Setelah Perkawinan Ismail Yang Kedua Ini Ibrahim Datang Lagi Namun Tidak Bisa Bertemu Dengan Ismail Kembali Dua Kali Dan Tidak Bisa Bertemu Dengan Nabi Ismail Beliau Bertanya Kepada Istri Ismail Tentang Keadaan Keluarga Mereka Jawaban Istri Ismail Adalah Pujian Kepada Allah Tetap Bersyukur Lalu Nabi Ibrahim Kembali Lagi Kepala Sina Setelah Menelitikan Pesan Lewat Istri Nabi Ismail Yang Kedua Ini Agar Ismail Memperkokoh Palang Pintu Rumahnya Pada Kedatangannya Yang Ketiga Kalinya Ibrahim Bisa Bertemu Dengan Ismail Yang Saat Itu Ismail Sedang Meraut Anak Panahnya Di bawah Sebuah Pohon Dekat Zamzam Tetkala Melihat Kehadiran Ayahnya Ismail Berbuat Sebagaimana Layaknya Seorang Anak Yang Lama Tidak Bersuah Dengan Bapaknya Dan Ibrahim Juga Berbuat Layaknya Seorang Bapak Yang Lama Tidak Bersuah Dengan Anaknya Pertemuan Ini Terjadi Setelah Sekian Sulit Rasanya Beliau Bisa Menahan Kesabaran Untuk Bersuah Ataupun Berjumpah Dengan Anaknya Begitu Pula Dengan Ismail Sebagai Anak Yang Berbakti Dan Solih Dengan Adanya Perjuangan Ini Mereka Berdua Sepakat Untuk Membangun Kaabah Meninggikan Sendinya Dan Ibrahim Memperkenankan Manusia Untuk Berhaji Sebagaimana Yang Diperintahkan Allah Kepada Beliau Jadi Haji Ini Juga Pada Saat Nabi Ibrahim Ternyata Dari Perkawinannya Dengan Putri Mudahad Ismail Dikaruniai Anak Oleh Allah Sebanyak 12 Yang Semuanya Laki-laki Yaitu Nabat Atau Nabuyud Kaidar Abdail Mipsham Mishima Duma Misha Hadad Taima Yathur Nafis Dan Koiduman Dari Mereka Inilah Kemudian Berkembang Menjadi 12 Kabilah Yang Semuanya Menetap Di Makkah Untuk Sekian Lama Pokok Pencaharian Mereka Adalah Berdagang Membentang Dari Negeri Syam Hingga Negeri Syam Dan Nasir Selanjutnya Kabilah Kabilah Ini Menyebar Di Berbagai Penjuru Jazirah Dan Bahkan Keluar Jazirah Seiring Dengan Perjalanan Waktu Keadaan Mereka Tidak Lagi Terdeteksi Kecuali Anak-anak Dari Keturunan Nabat Dan Kaidar Perhadapan Anak Keturunan Nabat Bersinar Di Hijaz Utara Mereka Mampu Menjadikan Pemerintahan Yang Kuat Dan Menguasai Daerah Di Segitarnya Dan Menjadikan Al Batro Sebagai Ibu Kutanya Tak Seorang Pun Berani Memusuhi Mereka Hingga Datang Pasukan Romawi Yang Menindas Mereka Setelah Melakukan Penyelidikan Yang Mendalam Dan Penelitian Yang Akurat As-Said Sulaiman An-Natwi Menegaskan Bahwa Raja-Raja Keturunan Hosan Termasuk Aus Dan Horoj Hoshroj Bukan Berasal Dari Keturunan Khotan Tetapi Keturunan Dari Nabat Yakni Anak Ismail Al-Islam Ini Bisa Dilihat Di Buku Tayhu Arbil Quran 2 Garis 7 8 8 6 Sedangkan Anak Keturunan Kaidar Bin Ismail Tetap Menetap Dimakah Beranak Pinak Disana Hingga Menurunkan Adnan Dan Anaknya Ma'ad Dari Dialah Keturunan Arab Adnaniyah Masih Bisa Dipertahankan Keberadaannya Adnan Adnan Adalah Kakek Kedua Puluh Dua Dalam Sisilah Keturunan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kakek Yang Kedua Puluh Dua Adnan Adnan Putra Dari Koidar Kemudian Koidar Ini Putra Dari Ismail Diriwayatkan Bahwa Jika Beliau Menyebutkan Nasab Dan Sampai Kepada Adnan Maka Beliau Berhenti Dan Bersabda Para Ahli Silasilah Nasab Banyak Yang Berdusta Lalu Beliau Tidak Melanjutkannya Segolongan Ulama Memperbolehkan Mengangkat Nasab Dari Adnan Ke Atas Dengan Berlandaskan Pada Hadis Yang Memang Mengisyaratkan Hal Itu Menurut Mereka Antara Adnan Sampai Nabi Ibrahim Ada 40 Keturunan Lumayan Banyak Yang Didasarkan Kepada Penelitian Yang Cukup Mendetail Ini Bisa Dilihat Di Rahmatun Nirmalamin 2 7 8 14 17 Keturunan Maat Dari Anak Nizar Telah Berpencar Kemana Mana Menurut Suatu Pendapat Nizar Adalah Satu Satunya Anak Maat Sedangkan Nizar Sendiri Mempunyai Empat Anak Yang Kemudian Bergembang Menjadi Empat Kabilah Yang Besar Yaitu Izzat Anmar Rabi'ah Dan Mudhar Dari Kabilah Terakhir Inilah Yang Paling Banyak Marga Dan Sukunya Dari Rabi'ah Dan Asad Bin Rabi'ah Anzah Abdul Kois Dua Anak Wa'il Bakr Dan Takhlib Hanifah Dan Lain 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 Sedangkan Kabilah Mudhor Berkembang Menjadi Dua Suku Yang Besar Yaitu Kois Aylan Bin Mudhor Dan Marka-marka Ilyas Bin Mudhor Dari Kois Aylan Ada Bani Sulaim Bani Hawazin Bani Yoh Khotavan Dari Ilyas Bin Mudhor Ada Tamim Bin Mudra Murah Huzail Bin Mudrikah Bani Asad Bin Huzaymah Dan Marga-Marga Kinanah Bin Huzimah Dari Kinanah Ada Kuraishi Yaitu Keterunan Fiher Bin Malik Bin Anadar Bin Kinanah Kuraishi Terbagi Menjadi Beberapa Kabilah Yang Terkenal Adalah Jumuh Syaham Adi Mahzum To'im Zuhroh Dan Suku-suku Kuraishi Bin Kilab Yaitu Abduddar Bin Kusoy Ashad Bin Abdul Uza Bin Kusay Bin Abdimanaf Bin Kusoy Abdimanaf Mempunyai Empat Anak Abdi Syam Naufal Al-Mutalib Dan Hashim Hashim Adalah Keluarga Yang Dipilih Allah Sebagai Bagi Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Rasulullah S.A.W. Pernah Bersabda Yang Dirifayatkan Dari Muslim Dan At-Tirmizi Yang Artinya Sesungguhnya Allah Telah Memilih Ismail Dari Anak Ibrahim Memilih Kinanah Dari Anak Ismail Memilih Kuraish Dari Bani Kinanah Dan Memilih Bani Hashim Dari Kuraish Serta Memilih Ku Dari Bani Hashim Atau Memilih Nabi Muhammad Ini Dari Bani Hashim Dari Abbas Bin Abdul Muttalib Dia Berkata Rasul Rasulullah Rasulullah Bersabda Yang Diriwayatkan Oleh At-Tirmizi Yang Artinya Sesungguhnya Allah Menciptakan Makhluk Lalu Menjadikanku Dari Sebaik-baik Golongan Mereka Dan Sebaik-baik Dua Golongan Kemudian Memilih Beberapa Kabilah Lalu Menjadikanku Dari Sebaik-baik Kabilah Kemudian Memilih Beberapa Keluarga Lalu Menjadikanku Dari Sebaik-baik Keluarga Mereka Maka Aku Adalah Sebaik-baik Diri Dari Sebaik-baik Keluarga Diantara Mereka Jadi Memang Rasulullah Ini Adalah Yang Terbaik Diantara Semuanya Setelah Anak-anak Adnan Menjadi Banyak Mereka Berpencar Ke Berbagai Tempat Di Penjuru Zazirah Arab Masing-masing Mencari Tempat Yang Strategis Dan Daerah Yang Subur Abdul Kois Dan Anak-anak Bakar Bin Wail Serta Anak-anak Tamim Pindah Ke Bahrain Dan Menetap Di Sana Sedangkan Bani Hanifah Bin Shaab Bin Ali Bin Bakar Pindah Ke Yamamah Dan Menetap Di Hijr Ibu Kota Yamamah Semua Keluarga Bakar Bin Wail Menetap Di Berbagai Penjuru Yamamah Membentang Hingga Ke Bahrain Tahlib Menetap Di Jazirah Efrat Dan Sebagian Keturunannya Bergabung Dengan Bakar Bani Tamim Menetap Di Basroh Bani Sulaim Menetap Di Dekat Madinah Dan Lembah-lembah Di Pinggiran Madinah Hingga Ke Khaybar Di Bagian Timur Madinah Dan Beng Hujung Huroh Syakif Menetap Di To'if Hawazin Di Timur Mekah Antara Mekah Dan Basroh Bani Ashad Menetap Di Timur Taimak Dan Barat Kufah Di Antara Mereka Dan Taimak Ada Berkampungan Buhtur Dan To'i Sedangkan Jarak Dari Tempat Mereka Kufah Bisa Ditembus Selama Perjalanan Lima Hari Zubyan Menetap Di Daerah Taimak Hingga Hawazin Di Tihamah Ada Beberapa Suku Kinanah Sedangkan Di Makah Ada Suku Suku Kurais Mereka Berpencar Pencar Dan Tidak Ada Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Menghimpun Mereka Hingga Muncul Kushoi Bin Gilab Dialah Yang Telah Menyatukan Mereka Dan Membentuk Satu Kesatuan Yang Bisa Mengangkat Kedudukan Mereka Ini Berarti Kushoi Bin Gilab Ini Adalah Orang Satu Satunya Yang Bisa Menyatukan Dari Beberapa Suku Suku Kurais Yang Ada Di Makah Yang Tadinya Berpencar Tidak Ada Yang Bisa Menyatukan Mereka Atau Menghimpun Mereka Menjadi Suatu Bani Tapi Dengan Adanya Kushoi Bin Gilab Ini Mereka Bisa Disatukan Dan Tinggal Di Makah Secara Bersama Sama Membentuk Kesatuan Satu Kesatuan Yang Bisa Mengangkat Kedudukan Mereka Ini Kaum Kurais Ini Bisa Dilihat Di Muhadarotu Tarihil Umam Al-Islamiyah Al-Hashri Satu Garis Miring 15 Strip 16 Nah Itulah Pembahasan Pertama Tentang Silsilah Kenabian Silsilah Nabi Muhammad Yang Walaupun Memang Tidak Bisa Begitu Detail Maksudnya Detail Secara Tapi Disini Sudah Dijelaskan Bahwa Ternyata Nasob Bisa Nyambung Ataupun Bisa Sampai Ke Nabi Ibrahim Al-Islam Beserta Disebutkan Beberapa Beberapa Hilaf-hilafnya Ada Ada Beberapa Ini Yang Dikatakan Bahwa Ali Nasob Dari Banyak Yang Berdusta Dari Adnan Ke Atas Sampai Nabi Ibrahim Itu Yang Berdusta Sehingga Tidak 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 Bisa Disebutkan Secara Detail Siapa Bapaknya Adnan Bin Siapa Sampai Nabi Ismail Bin Nabi Ibrahim Ini Sehingga Tidak Menjadi Masalah Yang Penting Disitu Sudah Kita Ketahui Bahwa Inilah Posisi Strategik Posisi Ataupun Posisi Bangsa Arab Dan Kaum Sehingga Kita Bisa Tahu Bahwa Memang Arab Ini Berletak Di Antara Dua Di Antara Lokasi Lokasi Atau Kondisi Geografis Yang Sangat Strategis Dan Kondisi Wilayah Arab Yang Memang Gersang Tandus Sebelum Adanya Mata Air Itu Juga Termasuk Menjadi Semacam Benteng Pertahanan Yang Kokoh Mungkin Kalau Misalkan Subur Itu Banyak Orang Yang Kesitu Sehingga Pertahannya Bisa Bisa Jebol Gitu Kan Karena Karena Pasti Akan Banyak Yang Tertarik Dengan Kondisi Wilayah Yang Subur Tapi Ternyata Di Makkah Ataupun Di Arab Ini Banyak Gurun Pasir Dan Mata Air Juga Mungkin Sulit Didapatkan Sehingga Itu Menjadi Semacam Pertahanan Diri Bagi Mereka Ataupun Menjadi Benteng Yang Kuat Dari Serangan Musuh Musuh Seperti Kaum Romawi Dan Lainnya Justru Inilah Yang Yang Menjadi Kelebihan Dari Kaum Arab Ini Lalu Besok Kita Akan Membahas Mengenai Kekuasaan Dan Imarah Di Kalangan Bangsa Arab Ini Ada Raja Raja Di Yaman Kemudian Ada Raja Raja Di Hiroh Lalu Ada Raja Raja Di Syam Imarah Di Hijaz Sampai Akhirnya Pembahasan Mengenai Kushoi Kekuasaan Di Berbagai Penjuru Arab Ada Kondisi Politik Juga Nah Ini Adalah Bab Ataupun Pembahasan Pembahasan Dimana Nabi Belum Lahir Dan Ini Memang Membahas Mengenai Silsilah Kenabian Silsilah Nabi Muhammad Ini Adalah Kondisi Kondisi Sebelum Nabi Muhammad Lahir Dan Keturunan Keturunan Dari Nasob Dari Nabi Muhammad Ini Ke atas Itu Siapa Saja Akan Kita Belajari Di Bab Awal Awal Ini Dan Kita Sudah Menyelesaikan Ini Terima Kasih Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Semoga Kita Bisa Istiqomah Untuk Bisa Menyelesaikan Sinau Kita Ngaji Kita Bukan Sinau Kita Yang Membahas Tentang Buku Syirah Nabah Karya Syekh Syekh Rahman Alhamdulillah Terima kasih Mungkin itu Teman-teman Kita tutup Dengan membacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Dan Kirimkan doa Kepada Syaikh 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 Rahman Semoga Jasa Beliau Yang Telah Menuliskan Buku Ini Bisa Menjadi Keberkahan Yang Nyata Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.